ada berbagai nama atau julukan untuk burung kepodang ini sebab burung ini memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh jenis burung yang lainnya meskipun tidak sepopuler dengan burung murai batu kacar dan cucak hijau burung kepodang juga banyak mencari sebab suara kecohannya terdengar sangat merdu dan terdengar menggelegar ukuran burung ini dikatakan burung sedang sebab mempunyai panjang tubuh hanya sekitar 25 cm dari ujung ekor hingga bagian ujung parunya saja tak hanya karena keindahan warnanya banyak pecinta burung kecauh yang ingin memelihara burung kepodang ini sebab suara kecohannya yang merdu dan juga setar terdengar menggelegar terlebih lagi apabila burung ini sedang hinggap di pohon yang tinggi suaranya terdengar begitu kencang hingga bisa terdengar oleh burung jenis lainnya burung kepodang yang mempunyai kualitas kicauan merdu dan juga lantang yaitu burung kepodang yang berkelamin jantan jadi Anda harus tahu cara membedakan burung kepodang jantan dan betina berikut cara membedakan burung kepodang yang jantan dan betina namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut number one postur tubuh cara membedakan burung kepodang dan yang betina bisa dibedakan dari postur tubuh jantan yang lebih besar number two topeng dari sitam yang ada di daerah sekitar mata hingga tengkuk tampak berbeda antara kepodang jantan dan betina dari sitam di bagian tengkuk jantan lebih tipis serta lancip sedangkan yang betina luas dan melebar number three kepala bentuk kepala jantan sedikit rata dan juga lebih besar dari betinanya yang kepalanya cenderung membulat number four paruh-paruh kepodang jantan lebih besar jika dibandingkan dengan betina warna merah mudanya pun juga lebih menyala number five pangkal ekor di pangkal ekornya kepodang juga punya bulu berwarna unik warna kuning itu akan tampak jelas apabila burung tersebut jantan dan jika kusam berarti burung kepodang itu betina number six ekor-ekor kepodang yang atas berwarna hitam tapi di setiap sisinya punya warna kuning bulu ekor jantan juga punya warna kuning yang lebih meluat jika dibandingkan yang betina podang yang warna kuning pada bagian ekornya lebih sedikit number seven sayap di bagian sayapnya ada warna kuning yang tampak seperti goresan warna kuning di bagian sayap jantan lebih melebar serta terlihat renggang kemudian untuk yang betinanya garis kuning itu sedikit serta terlihat menyempit number eight suara cara membedakan burung kepodang jantan dan betina jika dilihat dari suaranya maka suara burung jantan lebih lantang bervariasi dan rajin kemudian suara burung betina cenderung menonton pelan dan jarang yang berkicau Oke itulah cara membedakan burung kepodang jantan dan betina mohon maaf bila ada kata-kata yang salah air kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati